Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan konnichiwa, ogenki desu ka Nah kali ini sensei akan menjelaskan tentang tugas show and tell pengalaman berwisata Nah di bab kali ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyatakan pengalaman berwisata kalian dalam bahasa Jepang Oleh karena itu sensei ada tugas untuk kalian ceritakan pengalaman berwisatamu dalam bahasa Jepang Untuk langkah-langkah pengerjaannya Yang pertama siapkan foto tempat wisata yang pernah kalian kunjungi Kalian bisa mengambil foto yang kalian punya atau foto dari google atau sumbernya lainnya Tetapi minasan perlu menuliskan atau mencantumkan sumber dari foto tersebut Nah langkah kedua buatlah video presentasi dengan durasi maksimal 3 menit Dan selanjutnya unggah video tersebut di laman instagram pribadi atau kelas kalian Dengan mencantumkan hashtag japanese manisda dan pengalaman berwisata Sensei akan menunjukkan salah satu contoh teks presentasi yang bisa kalian gunakan dalam membuat video nanti Contoh kalimat pertama adalah Saya pernah pergi ke Jepang Di Jepang saya belajar budaya Jepang Sangat menyenangkan Nah kemudian di bagian bawahnya kalian bisa jelaskan lebih rinci tentang pengalaman kalian dalam bahasa Indonesia Jangan lupa asli dengan kata Arigato gozaimashita Seperti itu minasan Hai itu tadi tugas untuk kalian kerjakan minggu ini Nah untuk selanjutnya Jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan langsung ke sensei ya Bisa wapri ataupun bisa kalian chat di microsoft teams Arigato gozaimash Kambate kudasai Semangat